Intro Halo teman-teman di Jitalku, kumohana mangco Setelah Death Rush Season 1 dan 2, hari ini Mimin akan lanjut merekap Death Rush yang ketiga Masih sama dengan sebelum-sebelumnya nih, film ini mengisahkan tentang balapan maut antara para tahanan kelas kakap Tapi bedanya, bukan di Terminal Island lagi mereka akan bertanding, tapi di penjara bawah tanah Afrika Selatan Selain itu, Frankenstein juga dilarang buat menang, cok Emang ada apa sih? So, sebelum kalian menonton video ini, silahkan kunjungi dulu film sebelumnya agar nyambung ya Dan langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Intro Pada tahun 2020, dikabarkan bahwa pemilik Death Rush yaitu Mr. Wildland Terpaksa menjual haknya atas Death Rush kepada Niles York Seorang miliarder Inggris yang dari dulu sudah berambisi untuk merebut Death Rush Dan diketahui, Niles mendapatkan apa yang dia mau ini melalui pengambil alihannya tidak bersahabat alias dengan cara yang curang Saat peralihan bisnis sudah selesai, Niles memberitahu Mr. Wildland tentang rencana briliannya untuk Death Rush Dimana dia bermaksud untuk merelokasi Death Rush ke Afrika Selatan sebagai transkontinental Death Rush Dia akan membuat balapan yang berbeda pada setiap 2 minggu Di tempat yang berbeda, pengemudi yang berbeda, lintasan dan tantangan yang berbeda juga Mendengar itu, Mr. Wildland pun semakin tidak menyukainya Dia lalu berdiri dan sebelum pergi, Mr. Wildland berkata kalau Frankenstein sudah memenangkan perlombaan keempatnya Dan jika dia berhasil mendapatkan kemenangan yang kelima, maka dia akan dibebaskan Nah, karena yang paling famous dalam balapan ini adalah Frank Dan jika Niles tiba-tiba merubah peraturan pertandingannya, maka kemungkinan besar Niles akan kehilangan penontonnya Merasa cemas dengan apa yang dikatakan oleh Mr. Wildland barusan, Niles langsung menyuruh asistennya untuk mencari tahu semua tentang Frank Dan mengatur strategi agar Frank tetap berada pada Death Rush Sedangkan Mr. Wildland sendiri mengunjungi lukas alias Frank yang sedang menjalani pengobatannya Lalu mengucapkan selamat tinggal karena kini tugasnya sudah selesai Beberapa hari kemudian, Niles akhirnya bertemu dengan Frank Di sana Niles berkata bahwa mulai hari ini, Frank dan pembalap lain akan dikirim ke Gurun Kalahari Afrika Selatan Dengan penjagaan yang super ketat Dan di tempat itulah, Frank akan mengikuti balapan dalam Death Rush International yang pertama Awalnya Frank menolak karena dia sudah ada kesepakatan dengan Mr. Wildland Dimana jika dirinya berhasil menang dalam balapan yang kelima, maka Mr. Wildland akan memberi kebebasan untuknya Tapi karena pemilik Death Rush yang sekarang adalah Niles York Kesepakatan itu resmi batal dan Frank harus menuruti perintah Niles Atau kalau tidak, nyawanya lah yang akan menjadi gantinya Singkat cerita, para pembalap Death Rush akhirnya sampai di penjara Kalahari yang letaknya ada di dalam gua Saat Katrina dan yang lain sudah turun dari mobil pengangkut, datanglah Frank dari mobil dan pengawalan yang berbeda Ketika semuanya berkumpul, tiba-tiba salah satu tahanan yang sedang bekerja menyapa Goldberg Dan ternyata itu cuma pengalihan, cok Karena tiba-tiba teman mereka datang meledakan bom hingga akhirnya kekacauan pun terjadi Beruntungnya Frank segera melindungi Goldberg dan kawan-kawan Lalu bersama dengan mereka, Frank melumpuhkan para tahanan yang sangat membabi buta Pada pertarungan itu, topeng Frank tidak sengaja terlepas Makanya saat pertarungan berakhir, hal itu langsung membuat Liz, Goldberg, dan Katrina terdiam sesaat Lalu karena merasa dibohongi, Katrina langsung menampar pipi Lukas Walaupun sebenarnya dia senang karena Lukas ternyata masih hidup Setelah identitas palsunya terbongkar, Frank dan yang lain diajak menelusuri penjara bawah tanah itu Dan terlihat ada begitu banyak tahanan yang dipaksa untuk bekerja berat Serta tempat yang jauh lebih mengerikan ketimbang penjara mereka sebelumnya Pada keesokan harinya, semua yang berpartisipasi dalam pertandingan ini mulai sibuk mempersiapkan mobil masing-masing Termasuk Goldberg dan Liz yang sedang mempersiapkan mobil untuk Frank Mereka juga berjanji akan terus menjaga identitas Frank agar semua yang sudah direncanakan berjalan dengan sempurna Sebelum Death Race dimulai, 16 navigator cantik dikumpulkan dan harus mengikuti navigator wars terlebih dahulu Karena hanya ada 10 posisi navigator yang akan ikut dalam pertandingan Sama seperti Death Race, mereka harus menginjak tombol bertanda jika ingin mendapatkan senjata Tapi menurut Liz, kesempatan Katrina untuk menang cukup sulit nih Apalagi di sini Katrina harus melawan si kembar Swedia yang dulunya mereka adalah pembunuh berantai Pertarungan yang berlangsung sangat panas ini cukup membuat Frank dan kawan-kawan dak dikduk sercu Tapi nyatanya Katrina malah unggul Dia berhasil mendapatkan senjatanya dan membakar navigator lain hingga menyisakan 10 navigator terpilih termasuk dirinya di posisi pertama Singkat cerita, Death Race International pun akhirnya dimulai Tapi sebelum pergi ke arena balap, mereka dipasangi pelacak oleh satana yang berguna agar para tahanan tidak berani melarikan diri Karena jika hal itu dilakukan, maka rudal pintar buatan Jerman akan langsung diluncurkan untuk membunuh mereka Pada balapan kali ini, 11 pengemudi akan bersaing selama 3 hari Dan untuk mengaktifkan senjata, tidak ada lagi tombol yang harus ditekan, tapi cukup dilewati saja Di sini Goldberg memberitahu Frank 3 orang yang harus dihindari Pertama ada Razer, pria yang lebih suka membunuh ketimbang menang Lalu disusul oleh Nero Dan terakhir adalah Joker, peserta yang sama tangguhnya dengan Frankenstein Dalam beberapa detik lagi, balapan ini akan dimulai Tapi satu peserta bernama Jack tiba-tiba mencuri Stark dan berniat untuk melarikan diri Tapi niatnya gagal karena seperti yang sudah satana jelaskan Rudal Jerman itu akan langsung mengejar dan meledahkannya hingga habis terbakar Ketika balapan dimulai, semua peserta langsung bersaing untuk menjadi yang pertama Tapi karena arena kali ini adalah gurun pasir Goldberg dan Liz memperingatkan Frank untuk tetap fokus dan berhati-hati Sampai dia menemukan penanda senjata yang bisa digunakan Namun sialnya, saat penanda senjata sudah di depan mata Peserta lainlah yang berhasil mendapatkannya Dan membuat Frank yang berada pada posisi pertama semakin kesulitan Karena mereka mulai menyerangnya Salah satu dari mereka yang paling berambisi adalah Joker Dia terus menembaki mobil Frank dan karena tidak mampu memberikan perlawanan Frank pun dengan cepat putar arah Dan membiarkan mobil Joker menabrak gundukan pasir hingga akhirnya meledak Dengan sembilan peserta tersisa, mereka mulai meninggalkan gurun pasir Dan masuk ke pemukiman warga Di sini Pretty Boy yang sedang berusaha untuk menyerang Frank malah terkena serangan dari Razer duluan Dari serangan ini, Pretty Boy berhasil menyelamatkan diri Dan berniat kabur dari pengawasan Tapi sayangnya dia lupa nih kalau pelacak sudah tertanam di tubuhnya Hingga kemudian inilah yang terjadi Setelah Pretty Boy tewas disusul oleh Tasmania hingga peserta tersisa tujuh orang Dan balapan ini semakin menegangkan Tatkala Panglima Perang Kalahari menembaki bahkan melempari mereka bom Saat Frank dan peserta lain melintasi markas mereka Untunglah para Panglima Perang itu tidak terlalu mengganggu Tapi saat garis finish sudah di depan mata Razer langsung gaspol dan maju menjadi pemenang Sedangkan Frank menduduki posisi kedua Setelah Detray selesai, mereka pun kembali ke posisi masing-masing Tapi baru saja keluar dari mobil Tiba-tiba Razer datang menghampiri Frank dan berniat untuk menyerang Tidak ingin Frank celaka, Goldberg berusaha untuk menghentikan Razer Tapi karena tidak membawa senjata Dia pun terlupa karena mendapatkan serangan dari Razer di bagian lengannya Di saat Goldberg dibawa ke ruang medis Satana pergi ke sel para navigator Karena Frank mendapatkan juara kedua Dia pun pantas mendapatkan hadiah kecilnya Yaitu bersenang-senang dengan wanita Tapi bukan Katrina yang setara panggil Melainkan Amber hingga membuat Katrina sangat marah Singkat cerita, Detray kedua pun tiba Sebelum balapan dimulai, Frank alias Lucas meminta maaf Karena dia telah membohongi mereka tentang identitas barunya Lalu mengenai balapan ini, Frank berkata kalau dia dan Nels telah membuat kesepakatan baru Dimana Frank diharuskan kalah dalam pertandingan Namun, karena Frank tidak mendapatkan keuntungan apa-apa pada kesepakatan ini Apalagi Nels selalu memberikan ancamannya Dia pun mengajak teman-teman untuk bekerja sama Karena kini dia punya suatu rencana untuk balas dendam Pada balapan kemarin, Frank gagal mendapatkan senjatanya Dan hari ini, dia juga gagal lagi Karena Olga, satu-satunya pembalap wanita Berhasil menyalip dan mendapatkan senjata itu Namun sayangnya, Olga kurang pronih dalam berkendara Dia dengan mudah dipojokkan oleh peserta lain Dan berakhir tewas karena ditabrak oleh Razor Ketika lawan semakin berkurang, Frank berhasil mendapatkan senjatanya Lalu lanjut gas bol ke pemukiman warga Dan berbeda dengan pemukiman yang kemarin Kali ini, orang-orang nampak tidak suka dengan diadakannya day trace tersebut Melihat Razor mendekat, Frank langsung putar arah Dan mengambil posisi kedua agar dia bisa memberikan serangan Sedangkan di sisi yang lain, 14K berseteru dengan Nero Tapi karena 14K berhasil mendapatkan senjatanya Dia pun langsung menembakkan rudal ke arah mobil Nero Dan membuat pria itu dikroyok warga saat keluar dari mobilnya Masuk ke wilayah markas Panglima Perang Kalahari Frank sengaja menembaki mereka Agar mereka marah dan ikut bergabung pada balapan ini Melihat hal tersebut, saat anak Daniels pun bertanya-tanya Kenapa Frank melakukan itu dan membuat dirinya semakin kewalahan Tapi karena pertandingan ini semakin menarik Apalagi saat Panglima Perang itu tidak sengaja meledakan krupitnya Frank Dan menyebabkan Goldberg tewas Mereka berdua justru nampak senang dan puas dengan pertandingan kedua itu Baru saja Frank berduka atas tewasnya Goldberg Nels datang untuk mengingatkan Frank tentang kesepakatan mereka Dimana Frank harus kalah dalam pertandingan besok Atau kalau tidak, Nels akan menyiksanya di penjara paling dalam dan gelap Hingga Frank tewas mengenaskan Selain membuat Frank jengkel, Nels juga membuat satana kecewa Karena dibalik kemesraannya dengan wanita berkulit gelap itu Nels ternyata punya rencana untuk menggantikannya sebagai produser Dan mengeluarkannya dari detres Sehingga dia punya kendali penuh atas detres Kembali kepada Frank Beberapa jam sebelum balapan berikutnya dimulai Frank dihampiri oleh Katrina Yang saat itu sedang membersihkan lantai Ternyata Katrina cuma ingin tanya nih Apakah kemarin Frank benar-benar bersenang-senang dengan Amber atau tidak Dan Frank pun menjawab tidak Karena dia tahu Katrina pasti akan cemburu Dan dia sendiri juga sadar kalau cintanya hanya untuk Katrina Singkatnya, balapan ketiga pun dimulai Berhasil mendapatkan senjata, Razer menyerang mereka yang ada di depan Dan salah satunya adalah Saiko Dia berhasil dibunuh Sedangkan navigatornya yang talent adalah Amber Selama tanpa cedera apapun Setelah Saiko terbunuh, Frank memimpin pertandingan Dia juga berhasil mendapatkan senjatanya Dan asisten Niles berasumsi kalau Frank pasti akan menang Tidak senang akan itu Niles menyuruh bawahannya untuk menembakkan rudal ke arah Frank Tentu saja satana menolak Karena itu artinya Niles akan membunuh acara mereka juga Karena jantung dari pertandingan ini adalah Frank Selain itu, asistennya juga tidak setuju Karena Frank sudah dekat dengan garis finish Dan jika rudal diaktifkan Maka orang lain juga akan menjadi korban Karena sudah berani mengatur dirinya Niles pun langsung memecat asistennya Yang bernama Prudence itu Lalu lanjut meluncurkan rudal ke arah Frankenstein Dalam beberapa saat Frank dan Katrina sangat ketakutan Karena mereka tidak mungkin bisa menghindari rudal itu Tapi berkat bantuan dari 14K Dimana dia menembakkan suar sebagai usaha pengalihan Nyawa Frank dan Katrina pun akhirnya berhasil diselamatkan Gagal membunuh Frank Niles langsung marah-marah nih Dia protes kepada satana Dan menyuruh wanita itu Untuk menghukum pembuat pelacak rudalnya Tapi Niles tiba-tiba terdiam Karena satana berkata Pembuat pelacak itu ternyata adalah perusahaannya sendiri Sementara itu Frank meminta Liz untuk menghubungkannya dengan 14K Ternyata Frank hanya ingin mengucapkan terima kasih Dan 14K tidak masalah dengan hal itu Karena dia hanya ingin membalas hutang budinya kepada Frank Walaupun waktu itu dia sudah melakukannya Yaitu membunuh Marcus Kane Kembali pada balapan Frank masih memimpin dengan 14K di belakangnya Nah karena Frank akan menang Niles menyuruh anak buahnya Untuk bersiap melakukan penyerangan Sedangkan satana pergi ke tempat lain Untuk menelpon seseorang Dan bertanya Apa yang harus dia lakukan sekarang Di luar sana Para penjaga mulai menembaki Frank dengan sangat brutal Tapi sayangnya Tidak ada yang berhasil menghentikan Frank Cuk Niles yang marah pun berniat Untuk membunuh Frank menggunakan tangannya sendiri Tapi satana terus menghalanginya Sampai tiba-tiba Satana memborgol tangan Niles Dan membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana Di sisi yang lain Frank membiarkan 14K untuk menang Saat Katrina bertanya kenapa Frank menjawab bahwa saat ini Tujuan mereka bukan untuk menang balapan saja Tapi untuk menghentikan penderitaan ini Dengan membunuh Niles yang sedang terborgol di dalam sana Dari aksi balas dendam itu Ledakan besar pun terjadi Satana memberitahu publik Bahwa dari kecelakaan itu Semua orang tewas kecuali Frank Sekucur tubuhnya kembali mendapatkan luka bakar yang sangat serius Dan harus menjalani pengobatan yang cukup lama Agar bisa kembali balapan di dalam Death Race Karena Niles York sudah tewas Death Race kini dipegang penuh oleh asistennya dulu Yaitu Prudence Ketika Prudence sedang meeting dengan beberapa koleganya Tiba-tiba dokter memberi kabar Kalau Frank baru saja terbangun Tapi anehnya dia berteriak tidak jelas Sambil mengaku bahwa dirinya bukanlah Frankenstein Orang-orang pikir pria dengan luka bakar di tubuhnya itu sedang ngelantur saja Tapi faktanya dia emang bukan Frank Dan Frank yang asli sedang berlibur di sebuah pulau bersama dengan Katrina Selain itu Goldberg juga masih hidup Karena seorang perawat penjara bernama Olivia berhasil menyembuhkannya Di sini terungkaplah bahwa Frank sudah bekerja sama dengan Mr. Wellen untuk membunuh Niles York Awalnya Frank ingin melakukan semuanya sendiri Tapi karena dia punya tim yang solid Frank pun mengajak mereka dengan yang pertama memalsukan kematian Goldberg Dibantu oleh Olivia Orang kiriman dari Mr. Wellen yang berperan sebagai perawat Setelah itu Frank gantian memalsukan kematian Katrina dan juga Niles York Hingga akhirnya Niles yang asli terjebak sebagai Frank yang baru dan harus melanjutkan detres Sedangkan Liz tidak ikut melarikan diri dari penjara Karena dia memutuskan untuk tetap tinggal dan menawarkan diri menjadi saksi dari kejadian tersebut Lalu film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!